Intro Hai, selamat datang di mana pun ada berada jumpa lagi pada kegiatan di Madiun bagaimana Madiun lagi mengadakan acara festival jamu yang kemarin sudah diadakan dan hari ini kita bertemu dengan beberapa UMKM yang terpilih untuk mendapatkan kurasi dan juga UMKM yang sedang naik kelas, kita akan berbincang dengan beberapa UMKM dari Madiun dan salah satunya adalah yang di samping Ami boleh kenalan ini Buda namanya siapa ini? saya milik Suprapti milik Suprapti, asli Madiun berarti ya? bukan, saya asli Pasuruan oh asli Pasuruan yang di Madiun iyalah produknya apa ini? produk saya kering kentang, sambal pecel sama bunga telang kering bunga telang kering kalau untuk yang sambal pecelnya ini sudah berapa lama ya? sambal pecel mulai tahun 2018 oh berarti 2018 sudah masuk di UMKM Madiun ya? belum, saya pribadi baru masuk UMKM itu sekitar tahun 2020 oh 2020 jadi telang setelah 2018 tapi sudah mulai produksi sudah Bu Lili ketika produksi apakah memang langsung atau bertahap ini produk-produknya? saya cenderung bertahan berarti yang pertama kali dilakukan pakai produk apa ini? maksudnya? pertama kali bikin produknya ini apa? sambalnya dulu apa telangnya dulu? sambal dulu sambal dulu terus habis itu? kering kentang kering kentang yang ini tak? kering kentang apa yang? mustofa mustofa kok enggak dibawa ini tadi mustofa sama telang? saya kering kentang tadi enggak produksi ada contohnya itu yang banyak disukai kering mustofa itu sekarang? terus dengan telang? iya, dengan telang kering minuman oh dikeringkan aja? dikeringkan aja karena saya enggak apa itu? belum sempat waktunya mungkin karena pesanannya sudah banyak? iya sampai di mana saja? saya kurasi di Jogja Mirota terus di dua malang sama di apa itu? satunya BMN di class area sama bandara sama stasiun berarti produknya sudah masuk di sana juga? iya sudah alhamdulillah sudah ini rencana mau temen yang minta ke Bali masuk di Bali untuk produk ini sambal pecelnya keren banget berarti kan berarti kalau begitu produknya Bu Lili ini sudah istilahnya sudah keluar dari Madiun kan karena wilayah Madiun sudah keliling kan ini berarti sudah sampai berapa pun produksi sekarang ini untuk meladeni para langganan untuk yang ini kita baru mulai insya Allah nanti mau berlanjut tapi alhamdulillah yang dari rest area baru minggu kemarin jadi kita untuk produk yang anehnya apa itu untuk kepatiannya belum tahu tapi sudah masuk jadi masih satu minggu yang lalu baru launching Bu Lili mohon maaf nih biasanya nih ya iya UMKM itu ketika sudah punya produk produknya sudah jalan kan ternyata legalitasnya ini yang paling saya lengkap alhamdulillah mulai dari halal PRT sampai merek saya sudah keluar sudah keluar semuanya alhamdulillah mereknya apa kalau boleh pasma pasma itu singkatan kita pasti maju pasti bisa dan pasti baik berasumsi positif pasti akan keluar positif kalau kita berasumsi negatif pasti akan keluar negatif keren-keren banget di usia itu dari pasma dari motivasi diri saya sendiri itu juga ada singkatan antara pasurat dan medium yang asli itu motivasi saya supaya kita pasti maju pasti mantan dan pasti maju apakah di Madun juga banyak asosiasi UMKM ini kalau saya masuk cenderung ke Umara aja sama di Umara aja Cenderung ke Umara sama APMC tapi saya masuk kota oh iya karena Madun kan ada Madun Kapupaten sama Madun Kota berarti yang ini masuk di Madun Kota saya masuk di Umara aja oh oke sekarang apa harapan Bunda Lili ini kedepannya kalau saya itu harapan itu ingin merangkul teman-teman supaya produk dan alunya itu dimadu dan diperhatikan gitu itu aja ingin merangkul karena saya sendiri saya sendiri belum-belum murni untuk mengerjakan ini full karena saya masih aktif di Rejoabung di pabrik gua jadi nanti arah saya setelah saya pensiun saya pasti akan full ke UMKM keren-keren merangkul itu adalah kita akan berkotong loyang sehingga ketika ada pesanan banyak kita bisa menerima keren-keren sekali boleh pesan terakhir untuk para UMKM di Madiun khususnya atau di Indonesia nih gimana ya saya minta untuk UMKM di Indonesia mari kita berkolaborasi supaya kita bisa seperti anunya logo Madiun kita Madiun akan mengguni yang jadi itu akan nanti terbukti semuanya kalau kita berkolaborasi langsung sama kami sukses bilang Madiun 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 terbukti semuanya berkata terbukti semuanya terbukti semuanya terbukti semuanya Again terbukti semuanya terbukti semuanya terbukti semuanya selamat menikmati 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 itu dikasih madu ini madu madu ini dimasukkan dicampur rata ini rasa vanila almon seterah mati kita kasih laros escandal wu.... alon diaduk sampai rata diratakan dalam loyang untuk nantinya di oven kebetulan ini lagi ngeoven kelapetar jadi di barang-barang aja Oke kita panggang dulu oke ya kita aduk biar matanya merata setelah keluar dari oven baru dicampurkan dengan buah kering kenapa buahnya dicampurkan di waktu terakhir supaya tidak gosong karena gua kalau di oven itu pasti gosong hai sahabat kami dimanapun anda berada tetap masih dimaju dengan UMKM yang super hebat kali ini kita ketemu sosok muda yang punya produk luar biasa kita akan berkenalan dengan beliau namanya adalah siapa dan produknya adalah produk granula Cucco Casual asik loh ini produknya ya Oke kita akan berkenalan dengan beliau kenalan dulu nih Mbak siapa masih muda banget ini nama saya Mbak Sita Mbak Sita asli Madiun kota asli Madiun di kota atau di kabupaten kan di kota ada teman-teman Oh di kota kalau gini Mbak Sita boleh tahu masuk di UMKM ini tahun berapa baru pertengahan Juni kemarin Oh berarti masih baru sekitar berapa bulan nih Juni Juli Agustus September 5 bulan terus produk yang dimasukkan sudah produk ini belum sewaktu masuk itu saya masih buat bakery jadi seperti kelapetar Paisusu dan sebagainya terus kok kepikiran ada produk yang bagus seperti ini gimana itu kan lama-lama saya belajar juga dari teman-teman UMKM Bu jadi gimana caranya buat produk yang tahan lama jadi saya kepikiran untuk buat yang produk kering nantinya kan dipasarkan bisa lebih luas lagi mungkin ke luar kota atau gimana seperti itu nah pilihannya pilihan kok ini iya padahal yang kering kan banyak ada keripik ada kerupuk ada macam-macam kan saya mikirkan manfaatnya juga sih Bu kalau granola itu kan dari rollout gandum utuh jadi bisa untuk dikonsumsi untuk yang lagi diet yang punya sakit jantung kolesterol diabet itu bisa Mbak Sita berarti ini dan produk-produk yang Mbak Sita buat mulai bakery sampai pada saat ini apakah legalitasnya juga sudah diurus semua kan karena kalau untuk UMKM kita kan wajib nih punya legalitasnya gitu untuk NIB sudah ngetal untuk bakery hal-halnya sudah terbit sementara ini untuk yang produk baru masih pengajuan oh masih pengajuan berarti udah-udah dilaksanakan semua ya tinggal tambah KBLI nya iya ada harapan kedepan gak ini Mbak Sita untuk produknya karena kan ini semangat produk sehat ini iya ya pengennya kedepannya itu saya bisa jual di dititipkan di tempat oleh-oleh ataupun di luar kota seperti itu pengennya sih penyari seller kepikiran gak misalkan misalkan ya ini kan produk sehat memang itu bisa kalau kepingin utuh lebih cepat karena ada bakerynya juga bakery itu kan sekarang ada yang kering-kering ya jadi kalau roti tapi dikeringkan itu jadi namanya apa itu bagelert kepikiran gak mungkin mungkin oh ya ini karena ini masih lambat saya harus beli bahan bakunya juga agak sulit jadi ada satu produk yang diunggulkan dulu misalkan bakerynya terus supaya tahan lama dibikin bagelan gitu rencana kedepannya seperti itu Bu jadi memang saat ini kan produk saya basah semua untuk yang bagelannya jadi rencana kedepan apa sih yang bisa untuk tahan lama seperti itu rencana kedepannya pengen buat bagelan roti kering itu keren kalau begitu iya karena kan saat ini belum ada yang rasa-rasa ya bagelan baru coklat kalau ini coklat sudah ada coklat keju sih kalau di Jawa Tengah kalau Ami pas lagi diminta untuk uksi itu di Jawa Barat itu sudah ada coklat ada keju tapi kalau bisa nih ya Ami pengen itu ada yang kecil-kecil orang sekali makan jangan yang besar yang besar itu kan kalau di cross itu kan upah gitu loh jadi kalau kecil sekali makan itu kayak cantik banget gitu mungkin itu bisa jadi kok tahu Bu soalnya suka makan juga gitu jadi kalau lihat dan kebetulan orang-orang bule itu lebih suka makanan yang kecil sekali makan sebenarnya jadi nggak berantakan sebenarnya seperti itu mungkin ke depannya bisa oke mungkin ada pesan untuk teman-teman atau harapan selaku UMKM oke untuk semua UMKM yang ada di Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia tetap berinovasi dengan produk-produk yang baru ketujuh ketujuh karena inovasi itu menunjukkan tingkat kita untuk tetap pada tahap sebagai seorang wira usaha keren banget terima kasih Mbak Sita sampai ketemu lagi ditunggu bagi lainnya oke oke sahabat sampai jumpa ketemu lagi dengan para UMKM hebat yang ada di Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat kami dimanapun anda berada masih tetap di kota Madiun dan bertemu dengan UMKM hebat kali ini adalah seorang cowok produknya banyak disuka karena zaman sekarang anak muda suka dinsam suka moci dan kebetulan beliau buat seperti itu kita akan berkenalan dengan beliau ya UMKM Madiun dengan produk dinsam dan moci boleh dikenalkan namanya siapa dulu mas? nama saya Tri Tri siapa? Tri Tahyono tinggal di Jalan Sasono Madiun nah ini produknya kok lain daripada yang lain? memang cari yang lain biar nggak ada pesaik oh gitu bikin sendiri atau ada yang bikinkan ini? umit ini istri yang bikin oh istri yang bikin mas Tri yang bantu untuk marketingnya marketingnya oh yang menjuangkan ya tetap ke bawah hari gitu moci itu kan sesuatu yang lembut yang enak ini kok istri kok tiba-tiba pintu terus bikin moci ini gimana? ya belajar-belajar dari YouTube terus cari-cari tren apa yang sedang tren saat ini gitu berarti itu termasuk UMKM hebat karena UMKM itu harusnya memang riset pasar untuk tahu produknya laku dimana disukai dimana kan seperti itu tapi ini tuh mas Tri tapi kalau untuk yang produk-produk ini apakah juga diperlukan VIRT dan yang lain-lainnya? ya karena kan biasanya ada ketahanan untuk legalitas no? oh iya baru denger-denger dari temen sih kalau produk yang tidak bertahan lama nggak perlu BRT gitu tapi ini sudah tapi paling tidak NIB sama merek ya? iya itu soalnya kalau NIB sama merek kan gratis diurus saja kalau gitu berarti sementara ini produk ini dipasarkan dimana saja? ya di sekitar Majun saja tapi sudah banyak pelanggannya? lumayan kan sudah ada masuk ke toko atau ke kafe-kafe? belum masih anu di jajaran pingin jalan sama pasar-pasaran coba dimasukkan ke kafe karena kafe-kafe itu mungkin mereka tertarik loh sama moci iya kan itu sampingannya kopi gitu kan cuma sekali makan gitu apalagi ini kan bentuknya cantik banget ginsam itu juga bisa jadi platternya di kafe-kafe? coba mas saya punya produk ini gitu mungkin nggak usah banyak-banyak dulu tapi mungkin ini akan membantu untuk menjualannya oh iya makasih masarannya sudah berapa lama masuk di UMKM ini mas Tri? UMKM ini baru mungkin 3 bulan lah oh masih baru banget ya baru untuk 1 bulan ya di Umarai ini ya nggak apa-apa sih soalnya kalau sudah masuk ke UMKM nanti merampat kalau sudah punya asosiasi sih enak karena nanti begitu ada pemberitaan tentang pelatihan tentang bagaimana cara mengolah produk dengan lebih baik lagi mungkin tampilannya nggak taruh di mica nanti taruh di kap atau di bowl gitu kan itu nanti ada juga pendapatan dari pemerintah untuk itu iya terus saja merampat itu nanti ke sana iya memang banyak ikut untuk UMKM gini untuk pelatihan berarti sudah pernah ikut untuk acara-acara seperti itu? iya pembikinan INP itu salah satunya lewat teman-teman UMKM iya sertifikat halal itu dari UMKM berarti banyak kan keuntungan ketika kita bergabung di UMKM ada nggak pungsan untuk teman-teman UMKM yang baru nih kayak Mas Tri nih supaya mereka nantinya berani untuk masuk ke UMKM kalau mau jualan jangan takut rugi lah penting jualan dulu terus tersemangat terus mencoba terutama produk-produk yang baru yang mungkin belum ada banyak saingan kita main digital aman seran sekali bagus itu ada foto untuk diri sendiri untuk maju sebagai UMKM ini Mas Tri? harapannya sih semoga tetap semangat dan bisa sukses menjalankan jualan kecil-kecilan ini mungkin nanti bisa lebih besar lagi kalau saya sebenarnya lihat produknya ini saya sih malah optimis karena Dinsam itu sekarang masih tetap disukai untuk anak muda Monci ini juga tua muda mereka suka tinggal kita sekarang cari target masar supaya lebih terarah lagi usahakan bisa masuk ke kafe-kafe karena kafe-kafe itu buat platter buat makan hidangan di samping kopi itu laku jadi kalau kita bisa bermitra dengan orang lain kita nantinya bisa biasanya saya juga bermitra jadi oh kopi itu saya ngambilnya bukan hanya di teman-teman biasa tapi petani jadi jika ada pesanan banyak saya bisa melakukan itu apa yang diminta bisa saya lakukan mungkin produk yang unik ini bisa seperti itu jangan takut untuk melangkah saya senang sekali dan karena ini waktunya kita singkat mungkin ada pesan untuk teman-teman UMKM yang ada di sana khususnya Madiun dengan acara jamu dengan acara yang seperti ini ternyata ini bisa membantu UMKM untuk lebih mengenalkan produknya mari teman-teman yang punya usaha kecil UMKM mari gabung di grup-grup UMKM seperti saya ini Umara banyak-banyak banyak banget manfaatnya juga dapat info-info yang sangat bermanfaat oh keren berarti untuk Umara sukses selalu ayo Umara sukses selalu sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan pernah lelah untuk belajar ya sahabat-sahabat UMKM Indonesia ya